Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini, aku ingin aku lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 444, Teresa yang gemetaran, wajahnya yang kebingungan. Melihat Kenshin suaminya Kaori, tak diduga sekali, tiba-tiba dihormati, oleh orang nomor satu di sini. Teresa pun terheran jadinya, lalu ia berjalan di belakang, mengikuti Kaori temannya, dek-dekkan sekali hatinya, diajak masuk ke perusahaan. Kemudian, saat membuka pintu pertama, Teresa pun melihat, banyak pegawai-pegawai yang berdiri. Semuanya nampak bersiap, akan melakukan penyambutan. Rupanya Mr. Anthony, sebelumnya telah memberitahukan, kalau ada orang penting datang. Kemudian tiba-tiba, Kenshin yang baru masuk itu, langsung saja disambut. Dengan begitu meriahnya, satu-satu pegawai menyapa, dari orang Jepang, Austria, Kanada, Jerman. Mereka memberikan ucapan, pada Kenshin Tuan Muda, selamat datang ke perusahaan. Kaori yang melihatnya, sampai terkejut dirinya, tak menyangka sekali, pegawai dari luar negeri, sampai mengenal suaminya. Apalagi Resa, makin terheran-heran, jadi bertanya-tanya, mengapa laki-laki itu, yang katanya kerja cleaning service, disambut dengan hormat sekali. Resa pun terdiam, sampai tak bisa bicara, angannya melayang. Dengan penuh pertanyaan, Kenshin sendiri, sudah merasa dari tadi, akan hal seperti ini. Makanya ia mengajak Kaori, menunggu saja di luar, agak segan masuk ke dalam. Dan kini, rupanya tak hanya Kenshin, Kaori pun sama, ia juga disambut, oleh pegawai yang di situ. Kaori dipanggil Tuan Putri, karena berita sudah menyebar, banyak orang-orang penting, yang sudah mengetahui, kalau wanita cantik, yang bernama Kaori ini, adalah istrinya Tuan Muda. Kaori jadi pusat perhatian, ia nampak dielu-elukan. Kaori ditanya-tanya, dalam bahasa Inggris, Kaori menjawabnya, dengan senang sekali. Begitu halnya Resa, yang ada di dekatnya, turut disapa juga, suasana yang ada begitu meriah. Hal itu tak pernah terpikir sebelumnya. Tak berselang kemudian, Pak Michael dan rombongan datang, masuk ke perusahaan, bersama Pak Andi dan Pak Freddy. Mereka pun melihat, Kenshin tiba-tiba di ruang depan. Dengan segera saja, Pak Michael dan semuanya, langsung menyapanya. Pak Anthony yang sudah janjian, juga turut menyambutnya, mempersilahkan tamu-tamu, untuk keruangan kantornya. Dan saat ada di dalam, Kenshin mengutarakan maksudnya, kalau tujuannya ke sini, ingin membantu teman istrinya, untuk mencarikan pekerjaan. Kenshin bicara bahasa Inggris. Dan langsung saja, Pak Anthony menjawabnya, Tuan Muda bisa saja, bukankah perusahaan ini, adalah milik Anda, kita yang di sini adalah sebagai pekerja. Mengapa masih izin segala, mendengar hal itu Kauri jadi kaget, ternyata perusahaan megah ini, tak lain tak bukan juga, dimiliki ayahnya Kenshin, bahkan suaminya yang disebut. Kauri pun terkejut, akan hal tersebut, dan Raisa sendiri, makin kaget jadinya, mendengar Pak Anthony bicara, yang punya perusahaan, adalah suaminya Kauri. Raisa tak bisa berkata-kata, karena baginya, berita itu luar biasa. Kemudian Kenshin bilang, Kauri tanya Mbak Raisa ini, maunya kerja di mana, biar sekalian diantar. Kauri langsung mengiakan, sambil melihat Kenshin, dengan masih terheran, dan Kauri bicara ke Raisa. Raisa pun sampai sulit menjawabnya, hingga Kauri menepuknya, mengulangi pertanyaannya. Kemudian Raisa pun bilang, oh ini Kauri terserah kamu aja, yang penting bisa kerja, aku sudah senang sekali. Pak Anthony pun memanggil, salah satu staff di situ, untuk mengantarkan Raisa, ke tempat kerja yang dimau. Kauri pun mengikuti, di tengah itu Raisa pun bertanya, Kauri, katanya suamimu cleaning service, kok kenalannya orang-orang penting. Bahkan suamimu itu, sangat dihormati, terlebih lagi, katanya pula, yang punya perusahaan ini, aku kok gak mengerti, ceritanya gimana Kauri, hampir-hampir aja aku jantungan. Kauri menjawabnya, emang bener Raisa, suamiku kerjanya cleaning service, tapi dia juga anaknya yang punya perusahaan. Di sini pun aku baru tahu, kalau perusahaan ini miliknya, Kauri bercerita agak panjang. Raisa pun akhirnya mengerti, kemudian ia menjawabnya, oh ternyata begitu Kauri, berarti kamu ini beruntung sekali. Bertemu dengan suamimu itu, coba bayangin saja tadi, meski tahu perusahaan ini miliknya, tapi suamimu gak arogan, gak marah-marah, saat dilarang masuk security. Aku rasa kayak gitu gak banyak Kauri, udah kaya, tampan, sederhana, pasti cowok itu penyayang ya. Kauri tersenyum, langsung menyahut, ya gitulah Raisa. Raisa pun menjawabnya, selamat Kauri, sekarang aku tahu, cowok yang menaklukkan hatimu, ternyata bukan sembarangan, dia ibarat pangeran, yang memang hadir untukmu. Raisa sekarang bisa bercanda, karena hatinya bahagia. Kauri pun membalasnya, kamu bisa aja Raisa, nantipun kamu pasti menemukan. Laki-laki yang baik itu, yang nanti jadi jodohmu, menggantikan mantan suamimu, Raisa pun mengaminkan. Kemudian, setelah berputar-putar, dari lantai bawah sampai atas, Raisa akhirnya memilih, pekerjaan yang sesuai dengannya. Raisa memilih customer service, karena dirinya memang sering, berhubungan dengan orang. Kauri pun setuju, apalagi ini tempatnya, sangat baik sekali. Dan Kenshin sendiri, yang masih di kantor, bersama Pak Michael dan rombongan. Ketika itu Pak Freddy ayahnya Sabria, yang baru pertama ada di London, beliau pun sampai tak percaya. Perusahaan yang megah ini, dimiliki seorang pemuda, cleaning service yang kemarin, baru saja dikenalnya. Bersamaan itu pula, putrinya menelpon, rupanya itu Sabria, yang kangen pada ayahnya. Pak Freddy pun mengangkatnya, sambungan video call itu, terlihat Sabria dan mamanya. Pak Freddy langsung disapa, ya ayah gimana kabarnya, kapan ayah pulang? Mama sering bertanya ini, Sabria terlihat tersenyum. Ayahnya pun menjawab, ini ayah dan rekan-rekan kerja, sudah akan pulang Sabria, tapi mampir dulu di London. Dan ternyata, tak sengaja di sini, bertemu mas Kenshin dan istrinya. Coba mama lihat, itu kan pemuda yang kemarin, mama sempat kasih sedekah, karena kita kira orang nggak punya. Nah itu kan mas Kenshin, lagi bicara dengan orang barat. Ternyata mas Kenshin itu, yang punya perusahaan ini, tempatnya megah sekali. Sabria dan mamanya, melihat Kenshin, dari kamera handphonenya Pak Freddy, yang memakai kaus biasa, penampilannya sangat sederhana. Begitu pula dengan Pak Andi, yang menelpon anaknya putri, Pak Andi pun bercerita, tentang apa yang dilihatnya. Tuan muda yang dihormati, oleh banyak pegawai asing, putri pun bertanya-tanya, penasaran dengan ceritanya, dan Kaori sendiri, dipandang ramah banyak pegawai di situ. Semua melihatnya dengan tersenyum, wajah-wajah nampak ceria. Kaori pun tak menyangka, banyak yang memanggilnya, menyapanya, dengan sebutan, Hello Miss Princess, How are you today? I hope you enjoy in here. Yang artinya, Hello Tuan Putri, gimana kabarnya hari ini? Saya harap Anda senang di sini. Kaori pun selalu menjawabnya, karena banyak sekali, yang menyapanya, dan waktu pun berjalan, kira-kira satu jam lebih. Kenshin dan Kaori ada di sini. Setelah semua urusan selesai, mereka pun akhirnya berpamitan, meninggalkan perusahaan. Lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.